Balas Sunam Istri Yang Tadi Anggap Soba Novel Karya Dari Autor Kiss Bab 111 Hideya Persambahan Audio Tune dengan Pangisi Suara Sensen Selamat Mendengarkan Andreas berjalan mundarmadir di depan ruang rawat UGD Pria tampan itu merasa sangat ketakutan Tangan Andreas bergetar karena merasa khawatir Masih teringat wajah pucat pasi Aluna Pria itu takut bila sesuatu yang buruk terjadi pada anaknya Aku mohon bertahanlah sayang Maafkan aku yang udah buat kamu jatuh sakit Andreas menyuga rambutnya ke belakang Tenang An, semuanya kan baik-baik saja Ujir Melly berusaha menenangkan sahabatnya itu Gimana aku bisa tenang Mel? Aluna kesakitan di sana Balas Andreas dengan suara yang parau Haber selang lama, dokter keluar dari ruangan UGD Membuat Andreas langsung menanyakan keadaan Aluna Bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya Andreas cepat Telah terjadi kontrak seringan pada kandungan istri Anda Jangan buat beliau tertekan atau terlalu banyak pikiran Karena itu dapat membuat stres pikirannya Sehingga membuat kandungannya rentan terhadap kontraksi Terlebih lagi istri Anda pernah mengalami keguguran Dokter tersebut menjelaskan secara terperinci Termasuk tentang vitamin dan pola makan Aluna yang harus benar-benar dijaga Andreas bernapas lega karena wanita yang ia cintai dan anaknya baik-baik saja Terima kasih dok Saya akan menjaga istri saya dengan baik ke depannya Sekarang Apa bisa saya menjenguknya? Tanya Andreas penuh harap tak sabar ingin bertemu dengan Aluna Silakan tuan Andreas masuk ke dalam ruang UGD Pria tambahan itu mengayunkan langkahnya Merkati berengkar tempat Aluna beristirahat Dia mengusap lembut pipi Aluna yang semakin cabi Wanita itu terlihat sangat damai dengan mata yang terpejam Kamu cantik pakai hijab Puji Andreas pelan seraya mengusap puncak kepala Aluna yang dilapisi kain Dia tak menyangka Aluna yang dulunya suka berpakaian seksi Kini telah bertransformasi menjadi wanita yang berpakaian tertutup Kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena kejahatan yang pernah diperbuatnya Karena kita tidak tahu kepada siapa Allah memberikan hidayahnya Istilah tentang segemuk-gemuknya ikan tetap memiliki tulang Dan sekurus-kurusnya ikan tetap memiliki daging itu benar Artinya, seburuk-buruknya orang pasti memiliki sifat baik Dan sebaik-baiknya orang pasti memiliki sifat jahat Hanya saja, Andreas tak menyangka Aluna akan berubah dalam jangka waktu lima bulan Andreas duduk di kursi penjaga yang terletak di samping berangkar Pria tampan itu menggegam tangan Aluna lembut Kepergianmu membuat aku tahu apa artinya kehilangan Ternyata benar, apa kata orang Kalau terkadang kita harus sampai pada titik kehilangan Agar mengerti arti kehadiran, kasih sayang, dan kenyamanan Aku benar-benar mencintai kamu, sayang Aku menyesal dan berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi Aku akan menjaga kamu dan anak kita Akan aku bahagiakan kamu sampai kamu lupa Kalau aku pernah menyakitimu Andreas mengecup punggung tangan Aluna lembut Pria tampan itu meneteskan air matanya karena merasa bahagia Oh masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada Aluna Takdir masih mempertemukan dirinya dengan Aluna Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, sayang Mulai saat ini, hanya akan ada aku, kamu, dan anak kita Ujar Andreas mencium punggung tangan Aluna Semalaman penuh Andreas menjaga Aluna Wanita itu baik-baik saja Dokter mengatakan Aluna terlalu lelah pikiran dan fisik Sehingga membuat wanita itu tak kunjung bangun Suara lenguhan keluar dari mulut Aluna Membuat Andreas yang terlelap di dekatnya pun langsung terjaga Pria itu tak betul-betul tidur Karena dia sangat takut bila Aluna pergi meninggalkannya lagi Sayang, kamu sudah bangun? Apa yang kamu inginkan? Hmm? Air? Dimana ini? Tanya Aluna pelan dengan suara yang masih lemah Wanita itu masih belum sadar sepenuhnya Bahkan dia tak mempermasalahkan Andreas yang menciumi seluruh permukaan wajahnya Di rumah sakit, sayang Ujar Andreas tersenyum senang Bayiku Aluna menyentuh perut punciknya khawatir Bayi kita baik-baik saja, sayang Balas Andreas yang merasa terharu Melihat Aluna begitu mengkhawatirkan calon bayi mereka Andreas ingin mengelus perut Aluna Namun wanita itu segera menepis tangan Andreas Jangan menyentuhku Serga Aluna dingin dengan suara lemah Ya Allah Luna, belum juga seminggu kamu pergi dari aku Udah masuk rumah sakit Dungus Fero seraya mengayunkan langkanya tergesa-gesa di lorong rumah sakit Bersambung Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya